Yang utama yaitu import energy, yaitu import LPG. Jadi LPG yang kita gunakan ini sebagian besar adalah diimport. Nah ini juga ada subsidi sebesar 50 triliun, importnya sekitar 60 triliun. Nah ini kalau kita melihat ya, berapa PDB Indonesia itu 15 ribu triliun, kalau importnya itu 60 triliun itu berarti pengurangan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen kalau dengan adanya import LPG ini. Untuk itu ada kebijakan pemerintah bagaimana penggunaan LPG ini bisa digantikan dengan penggunaan kompol listrik. Ada program 1 juta penggunaan kompol listrik. Ini PLN mengubah pola konsumsi energi berbasis pada import menjadi domestik dalam kerangka yang lain. Untuk itu memang PLN bekerjasama dengan ini para manufaktur dari kompol listrik, kemudian para distributornya termasuk Indomaret, Alpamat, Giant, kemudian lain-lain, kemudian perasaan tradisional, sehingga penggunaan kompol listrik ini bisa disosialisasi, peralatannya tersedia di mana-mana, termasuk juga peralatan masaknya, dan ini juga kayak hidup juga. Karena kalau kita melihat sekarang dapur yang modern ini biasanya cukup lumayan mewah ini orang-orang ini membuat dapur-dapurnya. Untuk itu kami melihat juga bahwa bagaimana kita mendukung konsumsi energi yang berbasis pada kekuatan domestik, kemudian juga energi bersih, dan untuk itu ini ada program itu. Kemudian juga kita baru saja melontarkan yaitu namanya New PLN Mobile. Di sinilah bagaimana seluruh fasilitas pelayanan pelanggan ini kita satukan dalam satu super app. nanti kalau ada keluhan, monggo, bisa melihat tagihan, histori tagihan, bisa juga, ubah daya juga bisa, membayar listrik juga bisa. Kemudian juga nanti ada notifikasi, kemudian nanti juga bisa catat meter kalau mau melihat sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman seperti zamannya COVID-19 dulu. Ini banyak sekali program-program itu. Kemudian juga karena kita ini dulu di tahun 2015 kita mengalami defisit listrik, saat ini kita sudah mengalami oversupply. Nah ini alhamdulillah, jadi listrik kita menjadi lebih handal karena sudah ada resep majinya, ada cadangannya, tetapi juga ini kita perlu menggalakkan bagaimana penggunaan listrik. Nah untuk itu kita juga ada namanya captive power. Bagaimana ini para industri yang masih punya pembagi sendiri, monggo, menggunakan dari listrik di RTPLN yang berbeda dengan 5 tahun lalu ini defisit, makanya agak biarpet, tetapi ini mulai tahun ini sudah mulai oversupply, artinya ada ruang untuk keandalan listrik itu meningkat. Ini kemudian juga kita melakukan suatu customer relationship management dengan berbasis pada digital, pelayanan pelanggan lebih baik lagi. Nah kembali lagi tadi ke mobil listrik mengenai lingkungan ya, dampak lingkungan terhadap mobil listrik itu. Memang kalau kita melihat 1 liter bensin itu emisi CO2-nya berapa sih? 1 liter bensin itu emisi CO2-nya 2,4 kg CO2. Jadi tiap kali ada yang konsumsi 1 liter bensin, itu kalau pakai motor itu sekitar 30 kg, itu 2,4 kg. Kalau 1 liter bensin untuk mobil sekitar 12 kg, 10 kg, 2,4 kg. Itu sejajah dengan berapa? Itu sekitar 1,3 kWh listrik. 1,3 kWh listrik itu hanya 1,2 kg CO2. Jadi emisi CO2-nya juga hanya separuh, ditambah emisinya ada di pembangkit kami. Yang kami sudah ada kendali terhadap lingkungannya, kemudian jalan-jalannya jauh lebih bersih, tidak ada debu, tidak ada CO2, tidak ada socks, tidak ada nox, hujan asam itu ya, tidak ada mercury, tidak ada lidnya, ditambah juga itu emisi terhadap lingkungannya berkurang 50%. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.